Intro Halo sobat youtube semua Halo apa kabar? Senang berjumpa dengan anda kembali di channel Dharma Jaya Semoga semua baik dan sehat selalu Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya dari proses pembuatan pot bonsai pencing relief Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pengecatannya Namun sebelum kita mulai kita simak intro terlebih dahulu Ya ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya dari proses pembuatan pot bonsai pencing relief ini Namun sebelum kita masuk ke tahap pengecatan Sebaiknya kita melakukan uji kebocoran dari pot bonsai ini Karena dari ide awal kita berencana untuk membuat kolam kecil dan air terjun mini Jadi hal ini sangat penting untuk kita lakukan Agar setelah semua proses selesai Tidak terjadi masalah kebocoran Oh iya untuk video pertama dari proses pembuatan pot bonsai pencing ini Nanti link videonya akan saya tambahkan di kolom deskripsi dari video ini Agar mudah untuk dicari Oke mari kita mulai Di sini saya menyiapkan bahan dan alat Seperti kuas Cat Gelas plastik Dan yang spesial di sini Saya akan memakai Bunga tanah sebagai bahan pewarna Dicampur menggunakan semenat Di sini saya menggunakan warna orange seperti ini Kalau tidak ada bisa diganti dengan warna kuning Dan di sini juga ada semen putih Sebagai penguatnya Nanti kita akan bereksperimen untuk membuat cat Oh iya Di sini saya juga memakai cat akrilik berwarna soklat tua Kita tambahkan ke gelas plastik seperti ini Selanjutnya Di sini juga ada air Jadi kita tambahkan air Tidak usah terlalu banyak Agar tidak terlalu kental saja Ya cukup Perbandingan Satu banding satu saja Sudah cukup Selain cat akrilik Karena saya tidak dapat yang berwarna hitam Di sini saya memanfaatkan cat tembok berwarna hitam Di sini Saya memakai Nippon Paint Di sini juga kita siapkan Kita masukkan ke dalam gelas plastik Seperti yang Anda lihat di sini Catnya memang sedikit kental Jadi kita harus mencampur dengan sedikit air Untuk campurannya sama saja Satu banding satu Agar mudah untuk kita lakukan proses pengecatannya Oke mari kita mulai untuk membuat cat Berbahan dasar tanah tadi Tanah yang saya pakai adalah tanah Liat Kalau di sini kita bilang Atau tanah bukit Caranya pertama-tama Semen petih kita campurkan dengan air Tidak usah banyak Cukup 3 sendok saja Lalu kita aduk rata Kita aduk Seperti kita membuat susu Dapat dilihat di sini Cair seperti ini Setelah dirasa rata Seperti ini Anda lihat cair sekali Ini adalah tanah Liat yang sudah saya siapkan sebelumnya Kita masukkan ke dalam Gelas plastik tadi Di sini mungkin Anda lihat sedikit Ada batu-batu atau segala macam Tidak masalah Jadi kita campurkan saja Karena di sini kita bermain Atau mewarnai Agar tekstur atau penampakannya Senatural mungkin Oke seperti ini Jika dilihat mungkin warnanya sedikit pucat Oleh sebab itu Di sini saya memanfaatkan Semenat berwarna orange Untuk membuat warnanya Terlihat lebih cerah Oh iya sobat youtube semua Di sini Saya mohon maaf Jika durasi dari video ini Sedikit lebih lama Ini dikarenakan Saya tidak ingin Apa yang saya sampaikan Di dalam video ini Tidak dimengerti Oleh sahabat youtube semua Dan di sini juga Saya jelaskan bahwa Saya bukanlah ahli Di bidang ini Saya juga Masih tetap belajar Dan mari Kita sama-sama belajar Di sini Oke setelah campuran yang kita buat tadi Selesai Di sini dapat Teman-teman lihat Permukaan dari Port penjing relis ini Masih polos seperti ini Jadi kita akan memulainya Dari bawah Sebenarnya Lebih efektif kita mulainya Dari atas Tapi karena posisi Untuk saya merekam ini Sedikit sulit Jadi Saya Mulai pekerjaan ini Dari bagian bawah Pertama-tama Kita Sapukan Warna yang kita buat tadi Pada bagian-bagian Tersulit seperti ini Kita sapukan Secara Rata Keseluruh permukaan Dari Pot Yang masih polos tadi Usahakan Keseluruhan permukaan Tertutup Oleh Campuran cat Yang kita buat Agar Di saat Campuran ini Kering Tidak terlihat Bagian-bagian Beton Beton Jadi Agar keseluruhan terlihat Lebih natural Setelah Keseluruhan rata Untuk menambah Dimensi Dari Pot relief ini Terlihat Kita dapat Menyampukan Warna-warna gelap Seperti ini Pada bagian-bagian Tertentu Lalu kita sapukan Alus Sehingga Warna terlihat Menyatu Seperti yang Terlihat pada gambar Dan cara Untuk Menyapukan kuas Usahakan Seperti Yang saya lakukan Ini Agar Permukaan Terlihat Lebih natural Disini Warna Yang kita Buat tadi Dan Disini Kita tambahkan Warna-warna gelap Seperti tadi Coklat tua Dan juga Warna hitam Yang sudah Kita persiapkan Sebelumnya Untuk hal ini Kita tidak Usah takut Kita coba saja Sedikit demi sedikit Sehingga Dimensi Yang kita buat Itu lebih Menonjol Kesan 3D Dan Lekuk batu Terlihat Lebih nyata Lakukan hal yang sama Keseluruh Permukaan Pot Penjing Yang kita buat Disini Saya sudah Menyelesaikan Proses Pengecatan Jadi Kita tinggal Menunggu kering Sekitar Satu hari Sebelum kita Masuk ke Lekah selanjutnya Oke Untuk langkah selanjutnya Disini Saya menyiapkan Cat berwarna putih Disini Saya menggunakan Bukti Untuk Melakukan Shading Atau Highlight Untuk Membuat Dimensi Batu Lebih kontras Sehingga Detail-detail Dari batu Terlihat Lebih menonjol Teknik yang seperti ini Kita dab-dab Atau Sapukan halus Ke permukaan Dari pot Peton Dan ini adalah Langkah terakhir Yaitu Melakukan Coating Untuk coating Saya menggunakan Resin Bening Saya campurkan Dengan katalis Untuk hal ini Terserah Teman-teman semua Bisa dilakukan Coating Atau Dibiarkan Seperti Warna sebelumnya Untuk Proses coating Ini Kita sapukan Keseluruh permukaan Dari Pot Relief ini Agar Semua tertutup Dengan Sempurna Setelah semua proses selesai Lalu kita tunggu Sampai benar-benar kering Sekitar Satu atau dua hari Disini Dapat Teman-teman Lihat Saya sudah Menambahkan Beberapa Tanaman Pada bagian-bagian Dari pot Yang kita buat Oke Kita masuk Ke langkah Selanjutnya Disini Saya sudah Menyiapkan Pompa Air kecil Dengan Kekuatan Lempar Satu setengah Meter Ini Akan Saya pasangkan Pada Pot Staging yang kita buat Ukuran mesin Kecil Seperti ini Namun Cukup kuat Untuk Melempar air Ke bagian Atas Dari Air Hujun Di pot Yang kita buat Oke Ini adalah Hasil Akhir Dari Project Yang kita buat Nampak Aliran air Sesuai dengan Apa yang Saya inginkan Dan Tidak ada Kebocoran Cukup sekian Untuk video Kita kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Semua Jika ada Kekurangan Saya mohon Maaf Sampai jumpa Di video yang lain Sampai jumpa di video 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton